Tapi itu lubangnya udah ini ya Neng ya? Iya Oh ada yang ngasih Ya ada springboard baru ini kawan-kawan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Saat ini saya berada di daerah Cina Angor Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut Saya datang kesini untuk menengok Rohimah Yang kemarin sangat pira sekali ART yang mendapat kekerasan Jadi dalam pekerjaannya di daerah Cimahi, Bandung kawan-kawan Jangan menunggu lama-lama bagaimana kabar Rohimah saat ini Kita gaskin ke rumahnya kawan-kawan Terima kasih telah menonton! Ini kampungnya kawan-kawan Dan nampak ke sebelah sana tuh Perkebunan ya Dan kelihatannya kebunnya kebun jagung kawan-kawan Dan saya tanya-tanya daerah sini tuh Hawanya cenderung dingin Cenderung sangat dingin disini Saya ingin tahu Seperti apa Malam hari, pagi harinya disini gitu Kayaknya puluh kabut kawan-kawan kesini nih Ini sih ada banyak beberapa rumah Di sebelah bawah sini Assalamualaikum Bu Puntun tuh Marus Bu Minarrohimah Apalemahnya Bu Oh iya Bu Kemana jalan ya Bu Oh gitu Oh katanya yang ini Kawan-kawan rumahnya Benar aja Yang ini nih Rumahnya yang ini Sesuai saya sampaikan tadi Saya hanya ingin berniat Silaturahmi dulu kawan-kawan Oh yang ini ya Assalamualaikum Pak Nah Sarang Bu Minarrohimah Anu mana Pak Oh Yang ini Oh rumahnya bagus ya Katanya Kemarin rame-rame Rumahnya itu Terpanggung Yang mana yang bener ya Kang Buntun Siatehnara ya Oh gitu Oh Bu Minarrohimah itu Oh Tapi sebetulnya rumahnya yang mana Kang Yang ini Oh yang ini rumahnya Oh gitu Coba deh Kalau Akang ini siapanya Maaf Oh kakaknya Oh ini kakaknya Rohimah Kang Buntun atau Kang Lepangkan Kang Hahaha Damang lah Kang Masya Allah Iya Kang Akang lagi apa ini Mau ngarit Mau ngarit buat domba Kang bisa minta waktunya Nggak sebentar aja Buru ini lagi yang nunggu di kebun Oh lagi yang nunggu Oh yaudah baiklah Kang Baiklah Kang Silahkan Silahkan kalau begitu Kalau begitu saya kesini dulu ya Kang Jadi ini kakaknya Katanya rumahnya itu Ada di Rumahnya Rohimah itu yang ini nih kawan-kawan Katanya nih Ya Ya kalau yang itu katanya rumahnya Ibu nya atau gimana tadi si Kang Karena dia mau pergi Jadi saya nggak bisa Bincang-bincang lama Dan ini kali nih rumahnya nih Kalau sesuai di TV Di Youtube-Youtube sih yang ini kawan-kawan Assalamualaikum 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 Kondisi rumahnya memang Betul-betul sangat memprihatinkan kawan-kawan Dan ini sangat layak untuk kita bantu Tapi Saya ingin tahu Apakah saya bisa diterima Oleh Rohimah Yang hari ini Dan kemarin-kemarin lagi top banget gitu Oh ini bagian depan rumahnya Oh ini bagian depan rumahnya Ya Allah Memang cukup memprihatinkan kawan-kawan Ini layak sekali kita bantu nih Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Bu Bu Namang Oh Jualan ya ibunya ya Ternyata alhamdulillah kawan-kawan Saya cukup disambut baik Sama keluarganya Dan disuruh masuk Jadi saya masuk dulu ya Dan kita akan non-stop kamar ini Ada tetesnya ada Ada Oh gitu Ini Rohimah Masya Allah Masya Allah Dari mana Bapak? Saya dari channel Youtube Petualangan Alam Desaku Ya Mau silaturahmi Sama Neng Ya Kalau ini rumah siapa yang ini? Oh ini rumah orang tua Oh ini rumah ibunya Kalau rumah Rohimah yang mana? Ya Pak Oh gitu Coba-coba ditunjukkan juga ke sana Rohimah Bisa Bisa ditunjukkan sama Rohimah Sebentar Yang mana rumahnya? Yang mana? Ibu boleh ke sana Ayo tunjukin dulu Ditunjukin Yang mana rumahnya? Ayo Kang Tunjukin yang mana rumahnya? Ya biar orang Tahu Kalau yang ini Rumahnya Rohimah Itu yang ini gitu loh Ya Yang mana Kang? Yang ini Kang ya? Ya Oh itu Rohimahnya ada di belakang Ya Ini teh Rohimah Ini rumahnya teh Rohimah yang mana? Yang ini Oh yang ini Oke baik Kita ngobrol-ngobrol disitu ya teh sebentar ya Dan kita akan bincang-bincang di Nah ini dia Enak banget loh teteh disini Ih saya pengen nginep dan tidur disini ah nanti ah Boleh ya Teteh kita ngobrolnya disini aja ya teh ya Baik lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan Setelah perjalanan saya jauh dari Cianjur kota Menuju ke daerah Limbangan Kurang lebih saya mencapai kesini tuh 3 kom Tadi saya berangkat jam 8 Sekarang udah jam 12 ya bu ya Berarti berapa tuh? 9, 10, 11, 12, 4 jam 4 jam ya saya ambil makan lah Tadi setengah jam ya mungkin 3 setengah jam ya bu ya Sampai sini ya Cukup jauh kawan-kawannya Untuk mencapai Limbangan Dan Alhamdulillah Pada hari ini saya sudah bersama Neng Rohimah Yang kemarin sangat pira sekali Ya di media sosial Dan saya sangat terketuk untuk mendatangi rumahnya Rohimah Assalamualaikum Rohimah Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Dan ini ibunya ya bu ya Ibu kalau Rohimah ini anak yang keberapa bu? Tiga Anak yang ketiga Dari berapa saudara ibu? Dari lima saudara Masya Allah Masya Allah Kawan-kawan belum apa-apa Saya udah mau berlinang air mata nih Mendengar sejarahnya Rohimah Yang kemarin saya lihat banyak banget di Youtube Dan akhirnya hari ini Masya Allah Bersama dengan saya kawan-kawan ya Rohimah Itu yang saya lihat-lihat di media sosial dan televisi Itu betul terjadi seperti itu Masya Allah Masya Allah Pada waktu itu kan Rohimah itu disiksanya itu Ditanjokin gitu Ya ditanjokin ya Sampai lebam ke sekujur tubuh ya Neng itu mencari apa sebetulnya Sampai berlebam-lebam begitu kamu disana Mencari uang Maksudnya Ya nyari Buat uang kebutuhan sehari-hari disini Oh nyari uang kebutuhan sehari-hari Gitu ya Tapi kan Itu sudah berapa lama berlangsungnya penyiksaan itu Selama tiga bulan kesini Oh selama tiga bulan kesini kamu sudah mulai didera disiksa Ya dan saya dengar ada yang di colok penyiti yang mana Neng Boleh saya lihat Udah ingin Oh udah gak ada ya Itu sampai Oh iya Neng Neng itu terjadinya siksaan itu Akibat memang ada kesalahan di Neng atau bagaimana Neng Ya mungkin Neng misalnya bayinya dilemparin gitu Enggak Enggak Jadi memang dia itu gak benar aja gitu Neng artinya sifatnya Iya Misalnya kenapa Neng kamu sampai disiksa begitu Ya kalau lupa matiin air Kalau lupa masak nasi Matiin lampu Itu langsung disiksa Neng Ditonjok begini Neng Itu pakai alat atau pakai tangan aja Neng Pakai tangan Terus yang istrinya juga ikut Ikut Waduh Masya Allah Terus Neng Maaf kawan-kawan ya Terus Neng Pertama kali Neng mendapatkan siksaan Itu Seperti apa Neng? Apa dimaki-maki dulu Baru ada siksaan atau bagaimana? Awalnya ya di Pakai kata-kata lah Oh gitu Seperti itu Terus Setelah itu Mulai ada pemukulan Nah Neng maksud saya gini Kan sudah ada pemukulannya Satu minggu Sampai bulan-bulan Kamu ya Neng ya Terus Kenapa kamu tidak lari Soalnya kan Pemukulnya digembol Di kunci Oh di kunci Dipercayaan aja Kacanya Neng gitu Gak berani Oh gak berani Kamu ya Neng ya Karena memang Beda pemikiran Antara mungkin Pemirsa yang ada di rumah Dan juga saya Dan juga Neng Rohima ini Sangat beda pemikirannya Kalau saya jadi Neng Rohima pada waktu itu Begitu udah Dapat satu siksaan Dua siksaan Gitu loh Ini udah Acara gak bener Langsung pecahin Kacanya dan kabur Gitu loh Kalau saya ya Tapi mungkin ya Saya Sangat takjim Sama Rohima Ya Neng ya Begitu kamu disiksa Terus Upah Berjalan dengan lancar Atau gimana Enggak Enggak Masya Allah Ya Wih teh Ganyanat artus Oh pulang gak bawa uang bu Jadi tiap ada Kesalahan Selalu dipotong Dari wajah Iya kalau mau aman Tapi kalau gak mau dipukul Harus keluar uang Oh jadi kalau gak mau dipukul Kamu harus keluar uang Mengerikan kawan-kawan Saya mungkin menyampaikan nih ya Kepada siapa itu namanya Majikan kamu Pak Julio Hei Julio Mendingan kalau gak mau bayar pembantu Gak usah Punya pembantu dong Seperti begitu kan gampang Jadi anak orang ini gak disiksa Aduh ya Allah Kalau kamu saya lihat Sampai lebam-lebam Ini kalau ini diapain Ini memang dipukul Ya pakai tangan Diinjok Diinjok Dihujan-hujanin katanya kamu Kamu suruh hujan-hujanan Terus suruh balik lagi itu Itu karena apa Ya waktu itu Ngambil jemuran Keset Ngambil jemuran keset terus Terus kepala ditendang Terus dihujan Ya maksudnya Ngambil jemuran keset Kenapa Kenapa ditendang Apa terlambat Ngambil jemuran keset Enggak Sesuanya suka langsung Nanti Jemur Malam Malam saya pas Pulang dari rumah Orang tuanya Oh gitu Jadi pas Pulang dari rumah Orang tuanya Terus kamu di Suruh hujan-hujanan Ya didorong Terus ditendang Masya Allah Ya Mohon maaf Kawan-kawan ya Sampai dihujankan Terus ditendang Masya Allah Hari gini gitu Hari gini Masih ada gitu Yang telakuan-kelakuan Seperti begitu Mohon maaf ini mah Kalau boleh saya katakan Diadab kawan-kawan Asli bener Ya kalau kita mah Ini ART Gak mampu kerja Ya gak usah Suruh kerja Gitu aja Berhentikan Secara baik-baik Ambillah Kasihlah gajinya Yang terakhir berapa Ini mah udah disiksa Pulang gak bawa uang Neng Masya Allah Masya Allah Ya udah Neng Ya Sebelum Rohimah Berangkat ke Jakarta Apa pekerjaan Rohimah Selama di Limbangan ini Sehari-hari Ya sekarang mampu Kau usaha Kau kecilan Bukan Sebelum Sebelum Pergi ke Jakarta Apa pekerjaan Rohimah Ya Biasa di rumah Biasa di rumah Biasa di rumah Oh gitu Sekarang Rohimah Sudah pulang Usaha kecil-kecilan Oh yang Iya di depan Oh gitu Ya Alhamdulillah Ya Nah Apa Kalau ada yang ngajak lagi Untuk berangkat Ke Bandung Jakarta Atau kota lain Untuk menjadi ART Apakah Rohimah bersedia Iya kemarin juga Dari Grands TV Ada adiknya Atau hal lintar Tapi saya bilang Ah belum aku pengen Oh istirahat dulu Trauma ya Neng ya Dan sebetulnya Yang ngajak pada waktu itu Kesana siapa Neng Ada Orang sini Oh orang sini Rohimah ini punya suami atau Udah enggak Oh udah tidak Lagi Sendiri Atau punya anak Punya anak Oh punya anak satu Umur berapa tahun 8 tahun 8 tahun Oh gitu 12 Oh iya Saya mau tanya Maaf yang menyambung yang warung tadi Itu sebelum Itu warung Warung punya Rohimah Iya Bantuan dari Bansos Oh bantuan dari Bansos Digunakan untuk buka warung Jadi sebelumnya itu Sebelum kemarin-kemarin Berarti enggak ada warung dong Oh gitu Baru sekarang aja Setelah ada kejadian ini Baru ada warung Baiklah kalau begitu Seperti itu kawan-kawan Itu Neng yang Waktu itu yang mengeluarkan Siapa itu Neng Yang peduli sama Neng waktu itu Tetangga Tetangga Itu kamu Bagaimana itu Bisa langsung Kamu bisa langsung Kesergap tetangga Mau membantu itu Kamu melambaikan tangan Atau Enggak Terus Ya waktu itu Ada yang ramai-ramai Di depan rumah Iya depan rumah Kata-kata saya Ada apa ramai-ramai Kira-kata ya takutnya Ada yang tercelaka Atau apa Atau tanya Di depan rumah Ada pada Munggu Tadanya Katanya Minggu saya Menjeluarin Tapi pas Lihat Majikan saya pada Tidak ada Pergi belanja Langsung Dijebol Oh jadi kamu Waktu itu Enggak Minta tolong Enggak Oh jadi itu Inisiatif warga Kenapa Neng Kamu udah sampai Banyak begitu Enggak minta tolong Itu kan Gordengnya kebuka Kalau kita Melambaikan tangan Bahwa saya ini Sedang dalam masalah Kenapa Enggak begitu Neng Enggak berani Oh takut Karena Karena takut Terintimidasi Rohimah ini Seperti itunya Kawan-kawan Ya luar biasa Oh jadi kemarin Waktu keluar Penyekapan itu Kamu bukan Kamu yang minta tolong Tapi atas kebaikan Dan luar biasa Terima kasih banyak Untuk tetangganya Yang ada di Bandung Masya Allah Masya Allah Terima kasih banyak Semoga Allah Apa namanya Melancarkan segala urusannya Sehat selalu Yang ada di sana ya Berarti kalau misalnya Rohimah Pada waktu itu Tidak dikeluarkan Berarti Rohimah Terus disiksa dong Bisa-bisa Sampai meninggal dunia Kamu Neng Di sana Kemungkinan Masya Allah Tapi kamu senang Waktu itu kamu dikeluarin Bisa bebas Bisa bebas ya Neng ya Dan tidak mau lagi Ke sana tentunya Masya Allah Masya Allah Baik kawan-kawan Kita akan house tour Punya Rohimah Punya Apa namanya Punya rumahnya Dan Kita akan Segera masuk ke dalam Neng ya Boleh Yuk kita ikutin Dan seperti inilah Rumahnya Rohimah Kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Neng Tapi kamu memang Masih ini Masih di tempat Yang rumah Neng Sama kakak Oh sama kakak Oh kamu Setelah ada kejadian ini Kamu di sana dulu Oh gitu ya Tapi ini rumah Rohimah nih Iya Oh rumahnya Rohimah Ini ya Ini ada Baru nih kasurnya Iya Alhamdulillah Ada yang ngasih Oh ada yang ngasih Ya ada springboard baru Ini kawan-kawan Mungkin Ada yang peduli Sama kamu ya Neng ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Ini kondisi remuhnya Memang Cukup memprihatinkan Ya ini Kalau saya lihat Ruang tamunya ini Adalah Mungkin ada 3x3 meter Ruang tamunya Sementara itu Ruangan apa Neng Boleh saya lihat Neng Kamar Sudah tidak dipakai Oh kamar ini Iya Sudah rusak Oh gitu Masya Allah Neng Ada lampunya nggak Neng Nggak ada Nggak ada ya Ini bagian atasnya juga Kawan-kawan Jadi si kamarnya itu Pindah ke depan Dan Di pojok-pojoknya juga Udah ditambah-tambah Seperti itu Biliknya udah sangat Lapuk-lapuk Kawan-kawan Nah di pojoknya itu Udah ditambah-tambah Ya seperti itu Kalau ini Oh ini dapurnya Iya ini memang dapurnya Yang udah nggak dipakai Oh gitu Iya Karena mungkin udah takut Ngebroyok ya Neng ya Ya Allah Ya Allah Nah dari dapur itu Ada satu kamar lagi Di sini Yaitu tempat menyimpan Padi kayaknya ini Aduh ini Agak miring ya Neng Rumahnya ya Udah lama Udah lama ya Wah Ternyata Banyak tamu juga Dan ini bapaknya Rohimah ya Pak Buten pak Pak mulih di mana Bapak teh Di Cipojo Oh Cipojo Ya 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 Kawan-kawan tadi sudah Lihat kan Istilahnya Austur Lihat-lihat rumah Rohimah Memang Teradanya cukup Memprihatin Rumah ini usianya Sudah berapa tahun Sudah lebih pak 20 tahun 20 tahun Tapi memang ini rumah Rohimah Iya memang Terus ini tanahnya Ya punya bapak Oh punya bapak Oh gitu Pak Setelah kejadian kemarin Menimpa Rohimah Di Cimahi Bandung pak Apakah ada Dari pihak pemerintah Setempat Untuk datang kesini Dari desa Dari kecamatan Atau Pemerintah lainnya Datang kesini ada Ada Awalnya Memang belum Belum datang Belum Ada Instruksi Udah datang Informasi Di rumah pihak Lanjut Turun kesini Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Di Kabupaten Garut Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih banyak Untuk pemain Sampai di Bandung Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi ada yang berencana Untuk merenovasi rumah ini Tidak pak Ya Alhamdulillah pak Ada Ada Kapan katanya pak Ditanya ini Udah selesai Persyaratan Katanya di atas Dari pihak mana itu pak Desa atau siapa pak Di Mensos Mengajukan Di kepala desa Langsung Kecamatan Sampai kebukaten Seperti begitu ya Ya Begini pak Saya dari youtube pak Saya hanya youtuber Youtuber kampung pak Ya Saya hanya Iba pak Dengan keadaan Rohimah Saya merasa sedih pak Dengan kejadian Rohimah kemarin Yang mendapatkan Perlakuan tidak baik Di Bandung Saya juga sama Orang kecil pak Orang tidak punya Tapi Makanya saya datang ke sini Karena saya benar-benar Merasa sedih Melihat rohimah Sangat memprihatinkan pak Seorang rohimah Yang didera dan disiksa Sampai tetes darah terakhir Itu masih berjuang Kawan-kawan Untuk bekerja Untuk menapkahi kehidupan Itu sangat luar biasa Di mata saya Sampai seperti itu Nah pak Rencananya Saya datang ke sini Akan memberikan kabar baik Untuk rohimah Saya mau ganti rumahnya pak Gitu loh pak Ya Tapi karena ini Sedang dalam proses Pengajuan dengan Pemerintahan daerah Jadi saya agak bingung Kalau seperti itu pak Mungkin bapak silahkan Panggil pak RT nya Bila perlu kita dengan Kepala desa Kalau saya pak Mengadakan bedah rumah Ya Besok juga udah langsung Ini kita robohkan pak Oh iya Ya Seperti itu pak Tapi karena ini Sudah ada Pengajuan-pengajuan Kepada pemerintah Jadi saya takut Nanti disalahkan Mungkin kalau begitu Nah pak Masalah becer ini Siapapun Membantu Silahkan pak Itu Oh begitu Tapi begini pak Saya tidak mau terjadi kesalahan Lebih baik kita sekarang Kepada Panggil pak RT nya Langsung kita Ketemu kepala desa Kalau kepala desa Nanti kalau pihak Ya Nanti begini pak Kalau pihak kepala desa Sudah Oh yaudah Dibedah aja berarti Semua syarat-syarat Stop gitu Nah kita akan bedah rumah pak Tapi mohon maaf Bedah rumahnya Tidak mewah-mewah Seperti Rumah bapak begini Jadi Bedah rumahnya mungkin Nanti akan saya berikan Dua kamar Oh iya Ya Seperti itu Intinya Akan lebih layak lah pak Dibanding dengan Yang sekarang ini pak Seperti begitu Baiklah kawan-kawan Kita akan Mudah-mudahan Nanti Saya bisa bertemu dengan Pak RT nya Pak RW nya Dan kepala desanya Supaya tidak terjadi kesalahan Karena ini katanya Sedang diajukan untuk dibedah Namun tahu sendiri Ya diajukan hari ini Ntar mungkin Lima tahun lagi Baru Baru persetujuan Kalau ingat Kalau enggak yaudah Gitu lah Nah kalau saya Gayanya Hari ini saya datang Hari ini Bila perlu kita robohkan Kawan-kawan Dan kita langsung belanja Gitu lah Tapi Sekali lagi Saya tidak mau ada kesalahan ya pak Kita lebih baik Koordinasi dulu Jadi Rohimah Saya akan Bedah rumah kamu ya Karena saya Merasa prihatin Dengan keadaan Rohimah Dan saya menghormati Kerja keras Rohimah Yang sangat luar biasa Kawan-kawan Ya Sampai-sampai Diderah disiksa dia Tetap Bekerja Luar biasa Luar biasa Ini rumahnya memang Ya Makanya dia Pergi merantau Ya mungkin Supaya salah satunya Bisa memperbaikin Rumahnya ini Masya Allah Sudah hancur Kawan-kawan Terima kasih capek Terima kasih уже selamat menikmati kasih kasur ya terima kasih banyak deh mudah-mudahan berkah yaitu yang kasih kasur itu nah kawan-kawan karena PRT-PRW nya sedang tidak ada di rumah jadi saya akan langsung menemui Kepala Desa nya ayo Kang siap Kang gaskin Kang ya Kang lihai nih bawa motornya lihai siap Kang yuk kita baru sampai nih dari Kepala Desa gerimis hujan kawan-kawan ya baiklah kawan-kawan saya sudah sampai kembali ke rumahnya Rohimah ya tadi saya habis ketemu Pak Lurah ya karena sekali lagi rumah ini sedang dalam pengajuan Rutilahu dari pemerintah ke Kremensos kalau tidak salah seperti itu tadi jadi saya tidak mau menyalahi aturan lah ya tadi Pak saya sudah ketemu dengan Pak Lurah Pak jadi saya untuk meminta izin untuk membedah rumah Rohimah gitu loh Pak dan hasilnya Alhamdulillah Pak rumah Rohimah akan saya bedah Pak Alhamdulillah ya Pak rohimah senang rumahnya mau dibedah ya ya jadi nanti Pak Lurah akan menghubungi Pak Camat dan selanjutnya ke ke Kremensos kalau tidak salah seperti itu untuk mungkin proses-proses selanjutnya dan sekarang kita akan mulai apa namanya proses seperti biasa yaitu meminta bantuan untuk membongkar rumah yang ini ya ini kalau hari ini dibongkar kayaknya orang-orangnya nggak ada kawan-kawan jadi Pak ini kita akan bongkar tapi ini bongkarnya kita akan gotong royong Pak jadi nanti menghubungi Pak RT Pak RW ya kita akan bongkar tapi kalau hari ini kayaknya mendadak begini susah deh orang-orangnya lagi pada kerja kawan-kawan ya eh katanya tadi saya denger-denger Rohimah katanya pengen sebelah mana sini Oh pengen sebelah sana katanya mau sambil ngewarung itu saya dapat informasi dari Pak Lurah seperti begitu karena Pak Lurah juga tadi nanya bentuknya mau seperti apa saya bilang setengah badan Oh gitu karena katanya Rohimah itu menginginkan rumahnya dipindah ke pinggir gang supaya bisa buka usaha kecil-kecilan seperti itu kata Pak RT ya udah nggak apa Oh ini anaknya Masya Allah siapa namanya sayang Hai Hai Oh ayatipah Oh ayatipah Masya Allah seksi banget ini ya Oh jadi sebelah situ ya Pak ya nanti kita lihat Pak ya yang paling penting sekarang kita akan temui Pak RT Pak RW Pak untuk besok pagi-pagi kita akan mulai bongkar terus hari ini kita ke kematerial Pak atau gini sebelum kematerial saya mau ketemu dengan orang yang tukang kayu satu tukang tembok satu orang ada nggak pada sini ada 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 ya udah cari dulu orang yang ada itu mungkin apalagi kerja di orang apalagi kosong gitu kan kalau kerja di orang kan harus nyari lagi repot ya yaudah berarti gini Pak dalam pembangunan rumah ini saya akan menggunakan satu tukang kayu dan satu tukang tembok seperti itu Pak sisanya berarti Bapak nanti sama kakak-kakaknya ikut membantu semuanya ya Pak ya itu mah harus wajib Pak ya Pak ya Nah sekarang yang paling penting adalah ketemu RT dulu dan para tukang setelah itu kita kematerial Pak untuk langsung belanja hari ini juga Pak ya baiklah kawan-kawan sekarang kita akan cari dulu tukangnya ya sebelum saya akan berangkat langsung ke PRT nya terima kasih banyak untuk seluruh Donatur Petualan Al-Besaku untuk anggaran dana ini teman-teman atau kawan-kawan saya akan menggunakan sisa pembangunan rumah mayayat kemarin sekitar 85 juta tetapi itu pun sudah berkurang karena saya sudah kasih Abah Md saya kasih masjid lagi yang ada di daerah Kadu Pandak yang 1,5 juta dan beberapa hamba Allah ya tapi untuk ini saya tidak memungut dulu dari para Donatur karena kita akan menghabiskan dana yang kemarin ya sisa pembangunan rumah mayayat sekitar kurang lebih 85 jutaan dan itu pun sudah berkurang 80 jutaan lah ya anggap aja 80 jutaan nanti saya akan kasih lihat kepada teman-teman sisanya yang kemarin kawan-kawan ya sekali lagi terima kasih banyak Donatur Petualan Al-Besaku hari ini mudah-mudahan amal baik kita dicatat oleh Allah s.w.t dilipat gandakan pahalanya dilipat gandakan rezekinya dilancarkan segera urusannya sehat Rahani dan selalu dirahmati oleh Allah s.w.t amin amin ya Allah ya Rabbul Alam ini rumah bapaknya yang dulu juga ini bantuan putih lahu atau bantuan pemerintah kawan-kawan dan warung ini adalah dari Kemensos nah itu tuh ada tulisannya kan Kementerian Sosial Republik Indonesia ya Alhamdulillah Mungkin ada hikmahnya juga Rohimah kemarin mendapat bencana dan terima kasih banyak nih untuk Kemensos yang sudah memberikan bantuan berupa warung terus ada krasur sepeda dan juga kompor gas seperti itu kawan-kawan bisa sampai wuih di pasar tadi belanja ya ini bantuan Kemensosnya teman-teman ya lumayan 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 banyak nih kenging bantusan tipe marentah etaget acan atos perjanabdi sehari-hari ngarit lurus domba buburuh setiap hari cuma 10 ribu kawan-kawan yang dibawah itu kan maaf pakai tangan kiri ini rumahnya Rohimah pembicaraan saya dengan kepala desa tadi katanya eh kalau dibuatkan diruti lahu itu akan dipindahkan ke area sebelah sini kawan-kawan nih ya karena ingin mendekati dengan gang mendekati gang ya sehingga Rohimah itu bisa usaha seperti itu kawan-kawan ya Nah kita akan tanya tanahnya atau kita akan cek tanahnya nanti yang mana memang disini ada gang nih gang nggak tahu deh ini kesanahnya Pak kesanah ada rumah nggak kebun kesanah Oh kebun ini terakhir berarti banyak motor yang mau ke kebun jadi pingin dipindah ke pinggir gang ini ya Pak ya Nah Pak iya kan curam Pak tidak rata tanahnya jadi saya mau tanya ini mau mau diratakannya dengan yang mana Pak posisinya posisinya dengan yang ini Oh yang itu Pak Oh tanah yang ini digali dipindah ke sana berarti tinggi banget ya kawan-kawan ini kalau ini dikeruk otomatis ini kan tinggi sekali terus untuk madep rumahnya kemana Pak Oh kesana madep rumahnya jadi orang jalannya dari sebelah sana Kak Pak dari sebelah sana pohon kelapa kalau coba kita lihat kalau misalnya rumahnya madepnya kesana kawan-kawan berarti nanti mungkin orang yang mau masuk ke warungnya Rohimah itu dari Oh dari sini ini agalan deh ya dari sini agalan deh jadi orang yang datang bisa langsung masuk ke sini gitu loh Nah ini kan agak landeh jadi memang bisa masuk ke sini kawan-kawan ya nanti di beres-beresin lagi karena kalau saya lihat kalau dari sini masuknya dari pinggir ini ini otomatis kan tanah ini dikeruk makin tinggi dong tapi kalau dari sini tadi ini dari sebelah sini itu agak sedikit landeh Oke lah tidak masalah kalau memang Rohimah maunya dipindah ke sini supaya bisa usaha katanya begitu kawan-kawan seperti kita lihat tadi ada beberapa dagangan dari Kemensos Oke Kang kalau gitu Kang tapi nanti kalau kurang dari mana itu Kang tanahnya iya mau ambil lubang nantinya untuk sepiteng itu Kang di sini Oh gitu Oke Oke Siap 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton